Imam tahiyyat anda tahiyyat Jangan imam tahiyyat anda kemudian duduk Nunggu imam selesai Tidak imam tahiyyat anda tahiyyat Kecuali ketika imam salam Assalamualaikum Selesai sholat Karena sholat dibuka dengan takdir diakhiri dengan salam Jadi anda masih mendapatkan Berjamaah Tapi besok-besok jangan masbuk lagi Saya mau tanya Pasti ini kertas pertanyaan Jika terlambat datang Dalam sholat berjamaah Pertanyaan saya kenapa anda terlambat datang? Itu sebelum anda bertanya Orang lain datang tepat waktu Anda terlambat, kenapa? Ayo jawab itu Sedangkan jamaah telah di posisi tahiyyat akhir Tuh, udah mau berakhir lagi sholatnya Orang ada mas aseb, mas doni Anda mas buk Pas mau akhir lagi Kemudian kita ikut duduk Bukan kita, anda Saya tidak ikutan Sudah terlambat Tahiyyat akhir ngajak-ngajak kita lagi Kalau mau terlambat, terlambat saja Nggak usah ngajak-ngajak saya Apakah tetap dapat pahala sholat berjamaahnya? Sholat berjamaah itu sepanjang anda masuk ke dalam barisan imam Sebelum imam salam, maka dihitung berjamaah Jangan bikin jamaah baru Jangan bikin jamaah baru Awas Jadi sebelum imam salam Sekalipun tentang tahiyyat akhir Anda langsung takbir Allahu Akbar Kemudian anda tahiyyat Hadisnya Ada pun dijadikan imam untuk diikuti Kalau imam ruku, anda ruku Anda tidak kebagian al-fatihah Ikutkan ruku langsung Bacaan al-fatihah imam Sedang berwakili bacaan al-fatihahnya makmum Imam tahiyyat, anda tahiyyat Jangan imam tahiyyat, anda kemudian duduk Nunggu imam selesai Tidak, imam tahiyyat, anda tahiyyat Kecuali ketika imam salam, assalamualaikum Selesai sholat Karena sholat dibuka dengan takbir Diakhiri dengan salam Jadi anda masih mendapatkan berjamaah Tapi besok-besok jangan masbuk lagi Dalam sholat berjamaah Apakah kita sebagai makmum Tetap membaca al-fatihah dan surat pendek Atau menyimak imam saja Untuk al-fatihah Itu disarankan untuk dibaca Sepanjang anda bisa mengikutinya Karena bagian dari rukun sholat Rukun ini menjadi rohsah bagi makmum Ruhsahnya apa? Ruhsahnya jika dia mampu Dia bisa mengucapkannya atau mengikutinya Tapi kalau sholat sendirian Wajib untuk dibacakan Tidak ada sholat bagi orang Yang tidak membaca al-fatihah La disini la nya dua La nafi wa la naqsi La yang ujungnya harakatnya fatha Maknanya dua La nafi wa la naqsi Nafi artinya menafikan Bagi sholat yang sendirian Maaf Sholat sendirian Dia tidak membaca al-fatihah Maka nafi Sholat dinafikan oleh Allah Tidak diterima Diulang Tapi kalau sholat berjamaah Dia bisa baca al-fatihah Tapi dia memilih mengikuti Imam saja Menyimak saja Maka naqsi Sholatnya kurang sempurna Maksudnya pahalanya tidak sempurna Sholatnya sah Tapi pahalanya tidak sempurna Paham? Tapi kalau ada misalnya orang sholat Imam tidak sanggup diikuti Bacaan al-fatihahnya Kenapa? Karena imam sudah ruku Allahuakbar Imam ruku Anda baru takbir Kalau Anda imam Anda mendapati imam sudah ruku Maka Anda langsung takbir Langsung ruku Langsung ruku seketika Nah ruku ini Seakar dengan kata rakaat Seakar dengan kata rakaat Jadi kalau Anda sudah ikut ruku Anda sudah dapat satu rakaat Subuh Begitu ke masjid Imam ruku rakaat pertama Anda takbir langsung ruku Allahuakbar Tidak usah baca al-fatihah lagi Karena bacaan al-fatihah Anda Sudah diwakili oleh imam Fakiraatul imam Kiraatul ma'mum Bacaannya imam dalam keadaan Imam yang sudah ruku Al-fatihahnya imam Mewakili al-fatihahnya ma'mum Ma'mum langsung ruku Tidak perlu baca al-fatihah lagi Maka setelah itu kemudian Sah dia sholatnya sudah satu rakaat Begitu imam salam Dia sudah dapat dua rakaat Antum tidak usah naik lagi Jangan terlampau soleh Oh antum naik lagi Misalnya tidak usah Itu sudah dinilai sebagai dua rakaat Jelas? Maka tolong bagi imam Mohon izin ya Bagi imam Berikan kesempatan ma'mum Baca al-fatihah Anda bisa berikan jeda Alhamdulillah Rabbil Alamin Jeda Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Jeda Atau jedanya di akhir Ghilil al-maghubi alaihim Walad-dadinin Amin Jeda Minimal jeda untuk tiga ayat Sampai Ar-Rahman Ar-Rahim Itu dipandang sah al-fatihahnya Karena bacaan Quran terpendek Suratnya tiga ayat Inna atainaka al-kawthara Fasalli lirabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Ulama sepakat Kalau ada orang baca Quran Dengan tiga ayat senilai tadi Atau satu ayat panjangnya Senilai tiga ayat tadi Maka sah bacaan Qurannya Paham? Adapun bacaan surah Itu dianjurkan untuk menyimak Tidak harus diikuti bacaannya La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Alihi salatullah Wa alihi wal ahibba Terima kasih telah menonton!